Pemirsa Bank Danamon menjadi salah satu eminten yang atraktif di Bursa Efek Indonesia. Rekan saya, Anggi Pasaribu, akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Anggi, silakan. Ya, Cakri dan pemirsa, secara historis, Bank Danamon selalu dalam radar pelaku pasar di Bursa Saham. Kita simak datanya berikut ini. PT Bank Danamon Indonesia TBK Kode Saham BDMN listing di Bursa Efek Indonesia sejak 6 Desember 1989 dan berada di papan utama dengan bidang usaha yang bergerak di jasa perbankan. Sebesar 92,47% atau 9,04 miliar lembar sahamnya dikuasai oleh MUFK Bank LTD dan kemudian 7,53% saham atau senilai 735,5 juta lembar saham dikuasai oleh masyarakat. Berikut ini untuk pergerakan nilai saham dari Bank Danamon, year to date, mengalami penurunan sejak perdagangan Januari hingga penutupan perdagangan 21 April kemarin. Di mana saat 4 Januari nilai saham berada di level 3.200, kemudian naik tipis di level 3.440 di pertengahan Januari dan kemudian terkoreksi hingga kemarin di 21 April di level 2.600. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda, Cakri. Terima kasih Anggi untuk informasinya. Kita lihat pergerakan dari saham perbankan kembali ke Mas Yaki. Mas Yaki tadi sudah melihat begitu ya pergerakan dari saham Danamon. Tapi sebenarnya saham Danamon ini termasuk menjadi saham perbankan yang juga disasar oleh para pelaku pasar. Kalau melihat pergerakan sahamnya tadi, Anda seperti apa analisis Anda untuk saham Danamon sendiri? Kalau dari pergerakannya sendiri sebenarnya Danamon ini menarik ya. Karena memang kalau dilihat dari pergerakan sejak Mei tahun lalu sampai hari ini sebenarnya trennya masih cukup bulis. Cuman memang yang jadi gendala adalah kalau dilihat di tren keduanya atau di secondary trennya itu sejak Desember sampai hari ini trennya masih cenderung beris. Dan memang ini area supportnya masih di area 2.500 sampai 2.570. Dan ini akan menjadi penentu arahnya apakah Danamon bisa berik lagi ke area 3.000 atau kembali turun ke bawah di area 2.200an. Jadi memang fuktuatif harga bank Danamon cenderung untuk short term, cenderung untuk beris. Cuman kalau kita lihat lebih panjang sejak Mei tahun lalu, jadi kalau kita lihat ke tahun terakhir, 12 bulan terakhir, itu trennya masih cenderung bulis. Jadi masih bisa untuk akumulasi by on support di area 2.500 sampai 2.500.000an. Baik, karena masih cenderung bulis nampaknya ini juga masih menarik bagi pelaku pasar ya. Naik banget tidak, turun banget juga enggak gitu ya Mas Yaki ya. Baik, kalau secara fundamental, Danamon sendiri seperti apa Mas Yaki? Kalau secara fundamental, sebenarnya Danamonnya salah satu buku empat yang paling murah ya. Bukan yang paling murah, tapi yang cukup murah. Dengan PBV sekitar 0,7 kali dengan asumsi book value di 2020 ya. Jadi harusnya kalaupun dia bisa naik ke PBV satu kali, kemungkinan area 2.900 sampai 3.000 itu cukup mudah sih. Dan masih cukup masuk akal untuk Danamon karya itu. Jadi memang untuk sekelas buku empat, Danamon masih cukup murah sih harganya valuasi yang saat ini. Oke, Danamon masih cukup murah dan ini kecenderungan untuk bulis juga masih terbaca begitu ya. Kalau kita melihat proyeksi pendapatan dari Danamon sendiri, pendapatan dan laba bersih Danamon untuk saat ini akan seperti apa? Kita kembali lagi melihat kerjasamanya dengan Abakus yang nantinya akan menimbulkan keuntungan, simbiosis mutualisme begitu antara keduanya, akan seperti apa? Oke, kalau kita lihat akan seperti apa tahun 2021, kemungkinan kita harus melihat lagi, karena kan perjanjian ini baru terjadi beberapa hari, 2-2 minggu belakangan ya. Dan kemungkinan kita belum tahu apakah ini akan mulai terlihat di second quarter, sampai akhir quarter atau baru kelihatan di, sorry, ya maksudnya kelihatan mulai dari second quarter atau nanti berkelihatan di second half. Jadi kita juga harus melihat itu seberapa besar impaknya. Cuman ini akan lebih cenderung, impaknya belum akan terlalu besar untuk tahun ini. Cuman mungkin tahun depan akan lebih bagus sih potensinya. Baik, baik. Ini lebih untuk menaikkan tasa dan membantu untuk non-diskusmen untuk di kelas SMA dan komersialnya sih. Mungkin lebih ke situ sih. Tapi setidaknya pelaku pasar sudah bisa bersiap untuk melihat saham dari Danamon sendiri. Terakhir, singkat saja Mas Yaki, rekomendasi Anda sendiri untuk Danamon seperti apa? Akumulasi baik di area 2.500 sampai 2.570, target terdekat itu di 2.750 sampai 2.870. Cuman kalau memang barang dan danamon masih kuat, harga target terdekat fundamental kita di 3.200 dari BSI sekuritas. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Ahmad Yaki telah bergabung bersama kami di Corporate Action pagi ini.